Terima kasih Serta saya juga disini Mengajar mata pelajaran seni budaya Untuk menjadi seorang SNM profesional dan berintegritas Maka kita terlihat mempelajari Dan mengimplementasikan Nilai-nilai dasar Aneka Aneka Terdiri dari 5 huruf Dengan kepanjangannya Yaitu A. Akuntrabilitas N. Nasionalisme E. Etika publik K. Komitmen mutu Dan A. Antikorupsi Nilai dasar Aneka yang pertama Yaitu Akuntabilitas 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 Merupakan Wajiban pertanggungjawaban Yang harus dicapai Baik secara individu Kelompok Atau institusi Indikatornya Antara lain Kepemimpinan Transparansi Integritas Keadilan Keadilan Tanggungjawab Kepercayaan Keseimbangan Kejelasan Dan konsistensi Berikut ini Contoh-contoh Implementasi Nilai dasar Akuntabilitas 1. Bernusyawara Bersama mentor Terkait persiapan Kegiatan aktualisasi 2. Memberikan instruksi Kegiatan belajar Mengajar dengan jelas Melalui E-learning Dan grup WhatsApp 3. Mendapatkan Kepercayaan Sebagai wari kelas Saya bertanggungjawab Untuk menangani Siswa yang bermasalah Bersama Guru BK Nilai dasar Aneka yang kedua Yaitu Nasionalisme Nasionalisme Merupakan Pemahaman Mengenai Nilai-nilai Kebangsaan Kecintaan Individu Terhadap Bangsanya Serta Pengamalan Pancasila Dalam kehidupan Berbangsa Dan bernegara Indikatornya Antara lain Religi Saling menghormati Kerjasama Musyawara Menghargai Orang lain Konsultasi Diskusi Dan Adil Berikut ini Contoh-contoh Implementasi Nilai dasar Nasionalisme 1. Membiasakan Berdoa Sebelum Dan setelah Selesai Kegiatan Belajar Mengajar 2. Melestarikan Kesenian Daerah Pada mata Pelajaran Seni Budaya Salah Satunya Yaitu Menyanyikan Lagu-lagu Daerah 3. Berdiskusi dengan Guru Pamong Terkait Kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelajaran Prakarya Nilai dasar Aneka yang ketiga Yaitu Etika Publik Etika Publik Merupakan Refleksi Standar Atau Norma Yang menentukan Baik Atau Buruk Benar Atau Salah Perilaku Tindakan Dan Keputusan Untuk Mengarahkan Kebijakan Publik Dalam Rangka Menjalankan Tanggungjawab Pelayanan Publik Indikatornya Antara lain Sopan Santun Ramah Peduli Tepun Taat Aturan Dan Jujur Berikut ini Contoh-contoh Implementasi Nilai dasar Etika Publik 1. Memiliki Sikap Empati Dan Peduli Terhadap Rekan Kerja Atau Orang Lain 2. Ramah-tama Terhadap Pelingkungan Di sekitar Nilai dasar Aneka Yang keempat Yaitu Komitmen Mutu Komitmen Mutu Merupakan Pelaksanaan Pelayanan Publik Dengan Berorientasi Pada Kualitas Hasil Dipersepsikan Oleh Individu Terhadap Produk Atau Jasa Berupa Baik Atau Buruk Indikatornya Antara Lain Efektif Efisien Kreatif Kreatif Inovatif Dan Berorientasi Mutu Berikut ini Contoh-contoh Implementasi Nilai dasar Komitmen Mutu 1. Memiliki Semangat Untuk Meningkatkan Mutu Guru Salah satunya Dengan Membudayakan Literasi 2. Memiliki Sikap Kreatif Inovatif Efektif Dan Efisien Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Khususnya Di masa pandemi ini Salah satunya Dengan Memanfaatkan Teknologi Digital Terkait Mata Pelajaran Prakarya Beberekayasa Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yaitu Membuat Produk Stiker Whatsapp Dan Kreasi Tipografi Nilai dasar Aneka Yang kelima Yaitu Anti Korupsi Anti Korupsi Merupakan Suatu Sikap Tegas Menolak Perbuatan Melawan Hukum Seperti Tindakan Gratifikasi Yang bertujuan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Sehingga Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara Indikatornya Antara Lain Cucur Peduli Mandiri Disiplin Tanggungjawab Kerja Keras Sederhana Berani Dan Adil Berikut ini Contoh-contoh Implementasi Nilai Dasar Anti Korupsi Satu Melakukan Presensi Kehadiran Tepat Waktu Yaitu Jam Datang Pukul 06.30 Hingga 07.00 WIB Dan Jam Pulang Pukul 15.00 Hingga 17.00 WIB Dua Menanamkan Nilai-nilai Kedisiplinan Sebagai guru Salah satunya Yaitu Membuat Administrasi Guru Dan Bahan Ajak Tiga Memiliki Sikap Adil Terhadap Orang Lain Seperti Halnya Tidak Pilih Kasih Terhadap Siswa Demikian Pemaparan Saya Mengenai Millennial Project Video Branding Profile ASN Beraneka Semoga Saya Bisa Menjadi Sosok ASN Yang Profesional Dan Berintegritas Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K Menjadi Terima kasih.